Intro Drill ahli tata kata Anis sebut Pompa bukan rusak, tapi diistirahatkan Ditulis oleh XRD, dilansir dari Sewer.com Gelar gubernur paling pintar mata kata Tampak sudah diberikan kepada Anis Baswedan Dan tidak bisa lagi diganggu gugat keputusannya Nyaris tidak ada pemimpin seperti dia Yang begitu piawe dalam memelitir kata-kata Sehingga jadi enak didengar sekaligus mau mual dengannya Dulu saat Anis diperhentikan dari jabatannya Sebagai Menteri Pendidikan karena terdampak resawal Pernah juga memodifikasi kalimat Sehingga bikin kita geleng-geleng kepala Penulis berusaha cari-cari Tapi tidak ketemu lagi Katanya dia bukan diperhentikan Tapi dicukupkan tugasnya Mohon relat kalau salah Tapi seingat penulis si begitu Dan sekarang Anis semakin piawe Menata kata sekaligus berkata ngawur Memang tidak banjir tapi nyatanya ada rumah warganya Kebanjiran hingga setinggi 2 meter Katanya tidak ada mual yang ditutup Tapi kenyatanya ada mual yang tutup karena banjir Begitu juga Anis yang berkomentar Soal informasi ada pompa di pintu air yang mengalami kerusakan Sehingga tak mampu memompa banjir Menurutnya pompa tersebut tidak dioperasikan karena diistirahatkan Tidak, tidak rusak Tentu begini kalau dikatakan pompa itu Nanti kita siapkan data Ada datanya Seperti juga kalau kita ada pompa sebanyak 478 Apakah semuanya bisa difungsikan? Tentu tidak karena ada siklusnya Kata Anis Menurut Anis Ada pompa yang tidak beroperasi karena diistirahatkan Sementara yang lainnya melakukan perawatan Ada siklusnya mana yang dipakai mana yang tidak Ada siklusnya mana yang dipakai mana yang tidak Apakah ada yang dalam maintenance ya? Ada Jadi tidak mungkin banpa adanya sedang dalam maintenance Tanpa ada yang ada diistirahatkan Katanya Dia mengilustrasikan bahwa dari 10 pompa yang ada 7 beroperasi dan 3 lainnya harus diistirahatkan 3 istirahat itu dalam kondisi normal Lalu di-check maintenance yang ada Misalnya yang satu yang harus dalam proses maintenance Tapi insya Allah semuanya disiagakan Bahkan kita audit khusus untuk persiapan rumah-rumah pompa-pompanya Dan petugasnya Ujar Anis Anis memang sangat luar biasa konyol Dia tidak henti-hentinya membuat kita semua senang Karena pintar ngelawak sekaligus membuat kita prihatin Karena Jakarta begitu siap dipimpin oleh orang Bapak Jusumat Semdia Rumah susun tidak keren Gantinya rumah lapis Penggusuran terlalu mengerikan Untuk didengar Gantinya jadi penggeseran Pompa rusak Bukan-bukan Tapi pompa diistirahatkan karena capek Dan butuh minum kerating deng Biar siap kerja berat lagi Tanggul bukan jebol Tapi tanggulnya retak Banjir Anak-anak senang bermain Normalisasi sungai itu tidak bagus Lebih bagus naturalisasi sungai Ada lagi Benar-benar penata kata-kata terbaik yang pernah dimiliki negara ini Heran deh Pompa koada siklusnya Memangnya pompa kaya beruang kutub Yang punya siklus hibernasi Anis ini kemungkinan besar bicara asal-asalan Karena terdengar aneh Hujan hanya sehari tapi sudah banjir Pompa justru sangat diputukan Tapi malah diistirahatkan Dan saat banjir Entah siapa yang harus bertanggung jawab Kalau harus maintenance Harusnya ini dilakukan sejak dulu sebelum hujan besar datang Kan hujannya tidak datang setiap bulan Musim hujan cuma setahun sekali dalam merentang bulan Dan bisa diprediksi Sehingga bisa diambil langkah antisipasi Sebelum musim hujan tiba Pastikan pompa siap kerja Pertanyaannya ngapain aja Anis sebelum musim hujan tiba Sibuk merangkai kata Dan kalimat ini juga sangat sulit dicerna Jadi tidak mungkin tanpa ada yang sedang dalam maintenance Tanpa ada yang ada diistirahatkan Paham tidak dengan perkataan itu Saya bingung banget Entah editor beritanya yang salah atau keburnurnya yang sedang ngawur Penulis juga kepingin menata kata-kata seperti Anis Bukan kelaparan tapi hanya tidak pernah makan Bukan sakit tapi sedang tidak enak badan Bukan malas tapi sedang tidak ingin bekerja Bukan mengantuk tapi hanya kurang tidur Bukan banjir tapi airnya tak tertampung Keren tidak Rasanya tidak keren deh Tapi saya lega karena saya tidak lihat menata kata Hehehe Biarlah itu jadi kehalianya Anis Kalau saya jadi Anis Saya bakal malu hingga tujuh turunan Rakyat memilih orang ini untuk bekerja Tapi dia malah bekerja dengan cara merangkai kata Inilah perbedaan antara Anis dengan gubernur terdahulu Yang satu gubernur bodoh Yang satu lagi gubernur pintar dan bisa kerja Tapi sebagian warganya dibodoh-bodohi oleh kerumpulan penjual kafling surga Terima kasih kerana menonton!